Halo sahabat pelajar, pada video kali ini akan menyajikan tentang peristiwa setelah Indonesia merdeka Indonesia resmi merdeka setelah naskah proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 namun kala itu masih banyak pihak yang belum menerima kemerdekaan Indonesia termasuk Belanda dan para sekutu setelah tanggung dunia kedua berakhir, Jepang mengakui kekalahan dari sekutu oleh karena itu sekutu mengambil ahli daerah kekawasan Jepang termasuk Indonesia Belanda yang bergabung dengan tentara sekutu berusaha merebut kembali Indonesia Hal ini dimulai pada 29 September 1945 ketika Agni atau Allied Force Netherlands East Indies yang merupakan suatu pasukan sekutu yang dikirim di Indonesia setelah selesainya perang dunia kedua mulai mendarat di Tanjung Priuk dibawah pimpinan Legend Sir Philip Christensen pasukan sekutu diboncongin di CA atau Netherlands Indies Civil Administration pimpinan Panderplas sebagai wakil dari PANMO tujuan kedatangan FNI di Indonesia adalah menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang melucuti dan memulangkan tentara Jepang, membebaskan tentara sekutu yang ketahuan Jepang serta kembali untuk menguasai Indonesia namun setelah diketahui bahwa pasukan sekutu tersebut diboncongin di CA dengan terang-terangan ingin berkuasa kembali Indonesia maka sikap Indonesia pun berubah menjadi curiga dan mulai memerangi mereka peperangan tersebut terjadi di berbagai daerah di Indonesia Berikut beberapa rangkuman pertempuran mempertahankan kemerdekaan Indonesia Pertempuran Medan Area Pertempuran Medan Area pada 9 Oktober 1945 sekutu mendarat di Medan dengan dipimpin oleh Ted Kelly hal itu diikuti oleh NICA atau Netherlands Indies Civil Administration yang menurutkan pasukannya di bawah pimpinan Westerling untuk mengambil alih pemerintahan Lihat kondisi ini para pejuang Indonesia segera membentuk tentara keaman rakyat atau TKR akibatnya pada 13 Oktober 1945 terjadilah perlawanan rakyat terhadap sekutu di Medan Sumatera Utara yang kemudian dikenal sebagai peristiwa pertempuran Medan Area Bandung Lautan Api Bandung Lautan Api Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada 13 Oktober 1945 di mana pasukan sekutu diboncengi Nika tiba di Bandung Alasan sekutu menelidiki kota Bandung karena hendak meluciti dan menawan tentara Jepang kemudian setelahnya, yakni pada tanggal 27 November 1945 sekutu mengeluarkan ultimatum agar rakyat Indonesia segera pergi dari daerah Bandung Lautan Api tetapi ditolak di sisi lain, pejuang Indonesia juga bingung untuk ikut pemerintah yang berada di Jakarta dan di Jakarta pasalnya pemerintah RI dari Jakarta menginstrusikan agar mereka tidak lagi pergi ke Bandung sementara itu, markas kemando di Yogyakarta memberitakan agar Bandung dikosongkan pada akhirnya, rakyat menduri perintah dari Yogyakarta namun sebelum meninggalkan Bandung pada 23-24 Maret 19.46 para pejuang menyerbu pos, pos ketua dan membianguskan Bandung sebelum kota itu ditinggalkan pembakaran seluruh di isi kota Bandung adalah bukti perjuangan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan mereka rela membakar rumah yang menjadi tempat tinggal agar tidak dijadikan markas meja dan tentara Inggris perjuangan ini dikenal dengan Bandung Lautan Api perjuangan tanpa takut bunyi makin hamil lagu Halo Halo Bandung Pertempuran 5 Hari Semarang Pertempuran 5 Hari Semarang terjadi sejak tanggal 15 hingga 19 Oktober 1945 Pada 14 Oktober 1945, para tahunan Jepang yang bekerja di pabrik Gola Cepiring handak dipindah ke Bulu Namun di tengah perjalanan, mereka kabur rakyat Semarang yang memiliki hal tersebut lantas berusaha melawan dan meminta Jepang untuk menyerah kesehatan mereka Namun Mayur Kido dari Jepang menolak, sehingga pertempuran pun berlanjut Para pemuda Semarang kemudian berdiskusi di rumah sakit Purusara Dalam kodis kesebut, mereka berencana akan mencegah dan memeriksa mobil poskan Jepang lewat di depan rumah itu Akan tetapi, tiba-tiba Jepang melampakkan serangan tidak terduka dan menahan para anggota polis istimewa yang sedang menjaga sumber minum warga Semarang, yaitu Reservoir Siranda di Sendilama Bahkan kabarnya poskan Jepang meracuni sumber air tersebut Pena mengusul lebih lanjut berita itu, Dr. Karyadi selaku kepala Rabotorium dan rumah sakit Purusara diminta untuk memeriksa Reservoir Siranda Ketika sedang dalam perjalanan, tiba-tiba mobil Dr. Karyadi juga dan ditembak secara keji Kematian Dr. Karyadi pun semakin menyulup kemarahan rakyat Semarang Sehingga mereka melakukan perlawanan dari tanggal 15 Oktober sampai 19 Oktober 1945 Pada akhirnya rakyat Semarang dan poskan Jepang berhasil didamaikan dengan dilucitnya senjata Jepang pada 20 Oktober 1945 Pertempuran Ambarawa Pertempuran Ambarawa terjadi pada 20 Oktober 1945 Ketika poskan sekutu di bawah pimpinan Briggen Battle menerat di Semarang Setelah itu, mereka pergi ke Magelang dan membuat perusahaan di sana Peristiwa ini lantas membuat masyarakat memboykot dan menyerang balik sekutu Alhasil, pasukan sekutu terpaksa mundur ke daerah Magelang dan mulai melawan rakyat peringunan Pengajaran dan pekuman telepon oleh pasukan tentara keamanan rakyat atau TKR di bawah pimpinan Jenderal Sudirman Jenderal Sudirman tetap semangat bergerilya meski sakit Pertempuran pun pecah selama 4 hari dari tanggal 12-15 Desember 1945 Yang kemudian disebut sebagai pertempuran Ambarawa Pertempuran ini diakhiri dengan kemenangan oleh pihak TKR pada 15 Desember 1945 Insiden di Hotel Yamato Sebelum pertempuran 10 November 1945 di Surabaya Jadi, peristiwa sejarah yaitu penyobekan bendera Belanda di Hotel Yamato Saat itu, pada tanggal 31 Agustus 1945 muncul maklumat pemerintah untuk mengibarkan bendera merah putih di seluruh wilayah Indonesia Namun di Hotel Yamato, sekelompok orang Belanda justru mengibarkan bendera Belanda Akhirnya terjadilah insiden penyobekan bendera merah putih, biru milik Belanda dan warna biru disobek oleh pemuda Hingga tinggal warna merah dan putih menjadi bendera Indonesia kemudian dikibarkan kembali Pertempuran 10 November 1945 Pertempuran Surabaya pada 25 Oktober 1945 Pasukan sekutu yang dikamando oleh Brigjeng AWS Malabi tiba di Surabaya Tiga hari kemudian, yakni pada tanggal 28 Oktober 1945 Sejadi pertempuran antara rakyat Surabaya yang melawan sekutu Peristiwa ini menewaskan Malabi yang kemudian memicu kemarahan sekutu dan meminta rakyat Surabaya untuk menyerang sendiri pada 9 November 1945 Sebelum pukul 18, apabila ultimatum tersebut tidak dituruti Maka sekutu akan menyerang Surabaya keesokan harinya pada 10 November 1945 Rakyat Surabaya memilih untuk tidak mengindahkan ultimatum tersebut Justru Bung Tomo berhasil membakar semangat para rakyat Surabaya dan dengan penuh semangat belakang pelawanan terhadap sekutu Oleh sebab itu, terjadi pertempuran Surabaya pada 10 November 1945 Untuk menang peristiwa tersebut, maka 10 November dikeringati sebagai hari pahlawan Pukutan Margarana Pukutan Margarana pada 20 November 1945 Terjadi pertempuran di daerah Margarana yang terletak di sebelah utara kota Tabanan Bali Yang melibarkan pasukan TKR Divisi Sunda kecil di bawah pimpinan kolonel Igusti Ngurah Rai dengan pasukan Belanda Perangan terjadi dari dini hari sampai siang hari Di mana pasukan Igusti Ngurah Rai berhasil memukul mundur Belanda Belanda yang saat ini sudah teresak pun memanggil bantuan Sementara itu, Igusti Ngurah Rai bersama pasukannya terus melakukan pelawanan sampai tidak ada penghabisan Akhirnya Igusti Ngurah Rai dan sekitar 96 pasukan bugur Sedangkan di pihak sekutu tewas sekitar 400 dalam perang Pukutan Margaray Serangan Ulum 1 Maret Serangan Ulum 1 Maret 1949 Terjadi sebagai bukti kepada dunia internasional Bahwa tentara nasional Indonesia atau TNI masih koko dan kuat Tanggal 1 Maret 1949 pagi hari Terjadi serangan besar-besaran yang dilakukan di seluruh wilayah DP3 atau GM New Jakarta Dalam serangan ini, Indonesia sempat melakukan Belanda Namun setelah tentara Belanda dari Magelang berhasil terus masuk New Jakarta Serangan Bali pun dilakukan Tercatat bahwa dari peristiwa ini, dari pihak Belanda menioskan 6 orang Sementara di pihak Indonesia menioskan 300 prajurit dan 53 anggota kepolisian Demikian beberapa rangkuman pertempuran mempertahankan kemerdekaan Indonesia Masih banyak lagi perjuangan rakyat Indonesia di berbagai daerah di Indonesia yang lain Terima kasih telah menonton Semoga bermanfaat Subscribe, like, komen Terima kasih telah menonton